Halo semua, di dalam video kali ini kita akan belajar mendapatkan query string. Untuk URL yang mengandung query string, kita perlu menggunakan modul URL dan query string. Query string setendiri adalah daftar parameter dan nilai yang dikirim melalui URL, misalnya seperti berikut ini. Perhatikan pada layar berikut ini, localhost.3000.catalog tanda tanya ID sama dengan produk sama dengan 1 atau localhost.3000.catalog tanda tanya kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos Pada contoh di layar, ID sama dengan produk 001 dan kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos Itu yang disebut sebagai query string Modul URL menyediakan fungsi parse yang berguna untuk mengurai bagian-bagian di dalam URL Untuk memahami cara kerja fungsi URL parse, kita dapat menulis perintah JavaScript berikut ini ke dalam terminal REPL Disini kita sesuaikan dulu terminalnya, kemudian kita tuliskan node var url sama dengan require dalam kurung tanda petik url Enter, kemudian var url huruf besar sama dengan tanda petik http .2 double slash localhost .2 3000 Tanda tanya kategori sama dengan kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos Lalu enter url.tarse dalam kurung url huruf besar, tutup kurung, kemudian kita enter Baik, dari hasil di layar ini dapat dilihat bahwa kita dapat mengetahui parameter-parameter yang dikirim ke dalam url melalui kunci query Misalnya seperti berikut ini url url.tarse 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 Perhatikan contoh berikut. var.qs sama dengan require dalam kurung query string. var.qs sama dengan kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos. var.qs.parse dalam kurung text enter. Nilai yang dihasilkan oleh fungsi query string.parse berada pada array asosiatif yang mana setiap elemennya merupakan pasangan kunci dan nilai. Hasil dari fungsi query string.parse tersebut dapat ditampung terlebih dahulu ke dalam variable sehingga pengaksesan elemennya dapat dilakukan lebih mudah. Misalnya seperti contoh berikut. var.parameter sama dengan js.parse dalam kurung text. var.qs.parameter dalam kurung siku tanda petik kategori enter parameter pakaian. var.qs.parameter.supkategori enter.parameter.supkategori enter. Contoh penggunaan modul url dari query string di dalam aplikasi dapat dilihat pada kode berikut ini. Sekarang kita keluar dulu dengan cara tekan ctrl D kemudian disini kita tuliskan cls enter untuk membersihkan layar terminal. Kemudian disini kita turunkan layar terminal dan sesuaikan. Kemudian sekarang kita akan membuat file baru di dalam folder node project. dengan nama query string. query string.cs Kemudian disini kita tuliskan scriptnya. terima kasih telah menonton! keterangan layar terminal dan selanjutnya. keterangan layar saya akan melindungi the top file of the query那個 engine. dan selanjutnya kita tuliskan nedon writeraka. dan selanjutnya kita akan menambah some file. keterangan layar dan salah satu menu menu. dan selanjutnya kita akan menambahkan file folder kerjaannya. node project. tuliskan node query string .cs ntar nah jika seru seperti ini kita kembali lagi ke dalam web browser kita tuliskan disini localhost .23000 slash katalog tanda tanya kategori sama dengan pekaian dan subkategori sama dengan kaos kemudian coba kita enter maka hasilnya adalah seperti berikut ini disini kita mengambil parameternya adalah kategori isinya adalah pakaian dan subkategori isinya adalah kaos selamat menikmati